Jokowi Dodo Jokowi Dodo Ada beberapa titik yang masih abu-abu Kalau menurut saya Kalau yang masih abu-abu seperti itu ya Diplomasi dialog itu yang harus kita kedepankan ya Diplomasi dialog yang harus dikedepankan Dengan apa? Ya pemerintah dengan pemerintah J2J Pemerintah dengan pemerintah Ngomong-ngomong-ngomong-ngomong Supaya ketemu Sehingga kita dengan tetangga itu tidak panas Kita dengan tetangga tidak harus berantem Tetapi Kalau Ada negara yang lain menduduki Jelas-jelas itu adalah wilayah daulat kita Entah perairan di laut Entah itu tidak ratan Itu yang saya bilang kemarin Itu yang kita harus tegas-tegas Dan itu yang harus kita buat rame Gak bisa Kalau duduki harus kita diem gak bisa Kalau saya gak bisa seperti itu Kita harus tegas Bikin rame Seperti itu harus dibikin rame Jadi udah tidak jituji lagi pak Langsung saja itu langsung Dengan cara keras lah gitu Ya langsung dong Udah jelas-jelas Menduduki Api layah kita kok Enggak-enggak Enggak usah ditanya-tanya Kenapa Sudah langsung Baik Bikin rame itu Jadi itu termasuk juga Salah satu Revolusi mental yang harus dimiliki orang Indonesia Iya kita harus berani Jangan-jangan kita nih Ragu-ragu Enggak perlu ragu-ragu Kalau sudah seperti itu Seperti juga kemarin Saya sampaikan masalah Palestina Kenapa saya tegas-tegas menyampaikan Bahwa Kita Joko IJK Mendukung penuh Palestina Menjadi negara merdeka Dan berdaulat Dan Dan Mendukung penuh Menjadi anggota penuh Persyarakatan bangsa-bangsa Ya karena Kita gak usah Itu jangan ragu-ragu Dan jangan abu-abu itu Karena itu Konstitusi kita memang Menghendaki itu Dan terjelas tercantum Di dalam konstitusi kita Bahwa Kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Jadi jika nantinya Pak Joko Widodo terpilih Menjadi Presiden Republik Indonesia Terkait masalah Palestina tadi itu Apa yang Bapak lakukan Karena selama ini pemerintah Pemerintahan SBY juga sudah melakukan upaya-upaya Tapi sampai sekarang kita lihat belum ada kemajuannya lagi Ya memberikan dukungan penuh Apapun Misalnya Apa Butuh sebuah Dukungan Tanda tangan Ya tanda tangan Butuh dukungan diplomasi Ya kita akan kirimkan Untuk ikut Apa Mendukung diplomasi di sana Perlu di Apa Dibuka sebuah Kedutaan Ya buka sebuah kedutaan Kebutuhannya apa Harus kita berikan dukungan penuh Ini yang namanya dukungan tanpa Tanpa reserve Tanpa ragu-ragu Itu aja Baik Dukungan tambah ragu-ragu Oke Karena kita sekarang ini sudah akan memasuki bulan Ramadan Pak Jokowi Sementara Bapak juga harus Terus berkampanye Nah Ini bagaimana nih Pak Ritual apa yang Harus ditinggalkan bersama keluarga Karena Bapak Mau masuk Ramadan Tapi harus Belusukan lah ke daerah-daerah Apa yang nanti ditinggalkan nih Pak Ini Akan dikangani oleh Ibu Iryana dan anak-anak Ya saya kira kalau siang tetap kita Tetap kita akan Apa Muter Mengunjungi daerah Tetapi kalau nanti Sudah pas buka puasa Ya Berbuka puasa dengan Keluarga Karena keluarga saya Anak saya selalu ikut kalau kampanye Dan pas maharif Ya juga bisa Jama'an maharif bersama Setelah itu tarweh Udah Setelah tarweh Nanti paginya Makan sahur bersama Dan subuh Berjamaah Ya biasanya itu Nah jadi kalau pun berkampanye Tetap tidak akan ada Perubahan Yang berarti nanti Tidak ada Tidak ada Tidak ada Paling kalau setelah habis tarweh Juga ada Tadarusan Tadarusan Kalau enggak ya kita Pasti berkunjung ke Wilayah-wilayah Apa yang membuat Ramadhan ini Begitu spesial Untuk seorang Joko Widodo Ya pas Pas ini Ramadhan Pas Coblosan Tetapi Tetapi Yang Paling penting Di bulan yang Penuh barokah Di bulan yang penuh Makhfiroh ini Ya kita Memperbanyak Kedekatan kita Dengan Allah Sehingga Kita ini Dalam Segala hal Yang diberikan Oleh Yang diatas Itu selalu kita syukuri Apapun yang diberikan Selalu harus kita syukuri Itulah saya kira Apa Bulan yang penuh barokah Bulan yang penuh Makhfiroh ini Betul-betul Harus kita Kita Jalani Dengan sebuah Kesabaran yang baik Dengan sebuah Kesalahan yang Lebih baik Dan insya Allah Juga pemilu yang lancar Ya Pak ya Nah sekarang sekaligus Untuk menutup Perjumpaan kita Pak Tadi Bapak sempat Waktu berpidato Kepada para relawan Untuk menggaet Suara yang ada Di DKI Jakarta Karena swing votersnya Kalau menurut Pak Jokowi Tadi sekitar 20% lebih ya Masih 23% 23% Nah Singkat saja Pak Bagaimana meyakinkan Warga Jakarta Kalau Bapak Duduk di istana Kepresidenan Jakarta ini Tidak akan ditinggalkan Justru akan menjadi Lebih baik Tadi kan sudah saya sampaikan Tapi lebih baiknya Dibaca ini saja Dari Jakarta Baru semua ya Iya Kalau Kalau Di pemerintah pusatnya Bisa kita pegang Ya kan Nanti di Provinsinya juga Ada Akan ada Kecepatan Akan Akan lebih cepat Akan lebih Akan lebih Mudah Ngurusnya Berarti bukan berarti Ditinggalkan Warga Jakarta Tidak ada Sama sekali Saya kira Dibaca ini saja Terima kasih banyak Bapak Joko Widodo Saya tahu Anda Ke tempat lain Dan terima kasih banyak Kepada seluruh Relewan Dari Jokowi JK Dan dengan itu tadi Kita akan Menutup Perjumpaan kita Dalam Prime Time News Hari ini Terima kasih atas Kebersamaan Anda Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih